Saya review 4 sunscreen murah harga Rp40.000an Malah 1 ada yang harganya Rp30.000 perah aja coy Ya saya paham kondisi sekarang sedang sulit Makanya kita fokus sama skincare murah Nah jangan lupa poin penting dalam review sunscreen adalah Bagaimana pengalaman pakai Apakah dia melindungi kulit wajah kamu apa enggak Yang lain jadi nilai tambah Karena banyak yang nanya sama saya Om kok saya sudah pakai skincare pagi lengkap Kombinasinya dengan sunscreen kok malah nambah flaggingnya Nah itu nanti saya bahas di Daddy Lifestyle Member Jangan lupa ada tambahan lagi untuk video Daddy Lifestyle Member Saya coba serum niacinamide 20% Itu cerahnya kayak apa Atau malah bikin imitasi Kalau kamu kepo silahkan cek videonya Kita mulai Untuk produk yang pertama ini banyak banget yang request kepada saya dari bulan lalu Ini adalah produk dari The Originot Ceramela Sunscreen SPF 50PA++++ Ya saya beli di Sopi ini kisaran harganya 42.000 rupiah Dan memang ada yang bikin saya tertarik Kenapa coba Kamu tahu kan saya suka hybrid sunscreen Iya ini termasuk yang hybrid sunscreen Walaupun kandungan physical sunscreennya tidak terlalu banyak ya Kamu nanti bisa lihat di ingredientnya Oke langsung aja kita bahas Ada yang bikin saya kaget nih Kita bahas dulu agen sunscreennya ya Ada ethylhexyl metoxinamide melindungi dari sinarif VB Octocrylan perlindungan sinarif A dan B Ethylhexyl salicylate untuk melindungi dari sinarif VB Tinosorb S silahkan kamu lihat disini Ada tulisannya bisethyl untuk melindungi sinarif A dan B Dan zinc oxide ini adalah physical sunscreen ya Untuk melindungi dari sinarif A dan B Oke Di tengah ada yang bikin saya kaget Karena dia ada yang untuk mencerahkannya Ada niacinamide dan juga ethyl ascorbic acid Ini adalah vitamin C ya Ada juga retinol di akhir Mungkin kandungannya kecil kali ya Oke Masih ada lagi Avena sativa atau oat extract Dan Chinese magweb atau artemisia ya Sebagai antioksidan Dan mengademkan kulit Melembabkannya banyak Ada panthenol, sodium hyaluronate, hyaluronic acid Dan tremela atau snow mushroom Silahkan kamu lihat Waduh Waduh saya ngos-ngosan Bacain ingredientnya Tapi memang cukup kompleks Nah Teksturnya gimana om? Teksturnya itu putih lotion agak pekat Begitu kamu aplikasikan ke wajah Ternyata dia termasuk yang gampang ngeblend Gak ada white castnya Walaupun agak sedikit lengket Kerasanya Dan sudah kamu pakai Ada penampakan kayak cerah Glossy seperti itu Oke Saya mau cerita nih pengalaman pakainya Satu jam pertama saya pakai Wajah masih cerah Glossy seperti itu Masih lembab Yang agak saya bikin kaget Kok kayak agak plumpy wajah saya Nah yang saya suka Areatizone dan hidung Aman gak berminyak Oke Tiga jam saya pakai Masih cerah agak glossy Masih lumayan lembab Wow Saya pakainya cuma toner doang ya Pas nyoba sama sunscreen ini Tiga jam masih Lumayan lembab Lumayan kan Lumayan Nah sayangnya Areatizone sudah berminyak Tapi tidak ada iritasi apa-apa Aman-aman aja Nah Saya mau cerita Yang pentingnya nih Inilah titik yang saya mau Camkan lah Seperti itu Nah kalau saya pakai Siang-siang Ini selama 2 minggu ya Saya pakai Siang bolong itu Misalnya pergi jam 11 Sampai jam 12 siang Itu kalau di bawah Terik sinar matahari Memang masih kerasa agak panas Kayak khas chemical sunscreen Tapi gak sampai nyelekit Dan setelah kamu pakai Juga gak jadi irung gitu ya Pokoknya aman-aman aja Jadi cocok untuk kamu yang Pergi ke kantor Atau pergi ke kampus Nah Saya termasuk yang suka sih ya Dan saya rekomendasikan Untuk tipe kulit yang Kering Normal Kombinasi Berminyak Tapi kalau untuk sensitif Tolong dipertimbangkan lagi Oke Kita langsung ke produk berikutnya Untuk produk yang kedua Ini adalah yang termurah Iya Dan terjangkau Saya belinya di Indomaret Harganya Rp40.000 Tapi di tokoannya Rp30.000 Produk apa sih om Ini adalah produk dari Implora Perfect Shield Sunscreen SPF40 PA++++ Waduh Kalau ini cocok Lumayan banget Yang bikin saya kaget Dia adalah sunscreen hybrid Juga ternyata Hmm Kayaknya lumayan ya Dikantong dan gampang dijangkau Saya tahu kamu suka yang kayak begini Kita bahas ingredientnya ya Oke Agen sunscreennya ada Ethylhexylmethoxinamate Untuk perlindungan Sinarivib Ada Butylmethoxidibenzoilmethan Untuk perlindungan Sinarivib Ada Titanium Dioxide Nah ini adalah Physical sunscreennya ya Untuk perlindungan Sinarivib Dan B Nah ada Octocrylan Perlindungan Sinarivib Dan A Oke Melembabkannya ada Sodium Hyaluronide Dan Ekstrak Aloe Vera Itu aja sih Nah ada Almond Powder Kamu bisa lihat tulisannya ada Prunus disitu Sebagai antioksidan Ada juga ekstrak buah Magnolia Bisa lihat tulisannya ada Sissandra Yang untuk mengademkan kulit Ada juga Cameleacinesis Satu ekstrak green tea Dan ekstrak bunga Shufflower Atau tulisannya Disini adalah Kartamus ya Sebagai antioksidan Nah Teksturnya ini Lotion putih Lembut Nah baunya itu Agak semilir Bau kayak bunga ya Kamu kan Tau ya Tadi saya udah bahas Ingrediennya Bahwa memang Dia ada ekstrak bunganya ya Nah Begitu dipakai Itu dia termasuk Yang Perlu usaha Untuk ngeblendnya Kenapa coba Kan tadi ada Titanium dioksidnya Jadi memang butuh usaha ya Nah Setelah dipakai Memang kerasanya Agak lengket Dan juga Penampakan Wajah agak glossy Seperti itu Nah bagaimana Pengalaman pakainya Pengalaman pakai saya Satu jam pertama Wajah cerah agak glossy Tapi masih Agak lembab Saya bilang Agak lembab aja ya Nah Untuk Areatizon Aman Hidung juga aman Gak berminyak Kalau tiga jam Saya pakai Masih cerah glossy Lembab sih Udah gak ya Udah gak terlalu Sayang Areatizon Agak berminyak Oke Nah saya mau cerita Pengalaman saya pakai Dua minggu ya Untuk pemakaian Jam 11 Sampai jam 12 Siang Yang saya rasa Kalau kena Sinar terik matahari Itu memang Masih agak Panas ya Cuma gak sampai Nyelekit Seperti itu Kalau kesimpulannya Saya masih Biasa aja Untuk produk ini Kalau kamu pakai Silahkan untuk Tipe kulit Yang kering Normal Dan juga Kombinasi Tapi harganya Memang ya murce Ya murah cekali Dan termasuk Yang gampang Dijangkau Oke Kita lanjut Ke produk berikutnya Saya akan bahas Produk yang ketiga Ini adalah Datangnya Dari Bio Aqua 7 Palisermat Skin Moisturize Serum Sunscreen Saya beli Di toko online Kisaran harga Rp 55.000 Termasuk peserta Kita yang Paling mahal Untuk kali ini Nah Dia ini Termasuk Kedalam Chemical Sunscreen Saya ingin Langsung bahas Ingrediennya Saya wanti-wanti Mudah-mudahan Kepala kamu Gak cokot-cokot Dan kesimpulannya Ini termasuk Yang Paling kompleks Juga Oke Yang pertama Agen Sunscreen Kemikalnya Lengkap Ada Ocrop Krilen Melindungi Dari Sinarivi A dan B Ada Homo Salat Melindungi Dari Sinarivi Ada Ethyl Haxyl Salicylate Melindungi Dari Sinarivi Ada Butyl Metoxid Dibenzoil Metano Untuk Melindungi Dari Sinarivi Ada Tinosorb S Silahkan Kamu Tulisannya Lihat Tulisannya Adalah Bisethyl Untuk Melindungi Dari Sinarivi A dan B Melembabkannya Disini Ada Alantoin Ekstrak Aloe Vera Dan Tremela Atau Snow Mushroom Ada Ekstrak Golden Camomile Atau Kamu Bisa Lihat Tulisannya Disini Krisantemun Untuk Mengandemkan Kulit Ada Ekstrak Krokod Atau Portulaca Disini Bisa Dilihat Dan Ekstrak Geranium Atau Pelargonium Sebagai Antioksidan Masih Ada Lagi Sabar Mengandung 7 Sermet Ada NS NPNG EOS EOP AS Dan AP Lumayan Mas Ada Resveratrol Atau Ekstrak Buah Anggur Merah Ada Ekstrak Jeruk Mandarin Dan Sitrus Medical Limonum Ekstrak Sebagai Antioksidan Dan Mencerahkan Wow Saya sudah Bilang Cukup Kompleks Teksturnya Ini Berbeda Dari Yang Lain Dia Creamy Putih Saya sudah Nggak Bilang Lotion Lagi Creamy Putih Agak Pekat Begitu Kamu Pakai Memang Agak Perlu Usaha Untuk Ngeblend Walaupun Tidak Ada White Cast Dan Waktu Kamu Pertama Pakai Agak Lengket Juga Bagaimana Pengalaman Pakainya Pengalaman Saya Pakai Satu Jam Pertama Itu Wajah Masih Cerah Agak Glossy Dan Juga Masih Lembab Sayang Areatizone Agak Berminyak Terutama Hidung Nah Tiga Jam Saya Pakai Masih Cerah Glossy Dan Lembab Juga Sayang Areatizone Sudah Lebih Berminyak Tapi Tidak 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 Bagaimana Om Kalau Dipakai Siang Bolong Ya Pengalaman Saya Dua Minggu Juga Pakai Produk Ini Itu Siang Siang Memang Masih Kerasa Agak Panas Tapi Dibandingkan Empat Peserta Ini Yang Kita Bahas Kali Ini Termasuk Yang Paling Adam Jadi Untuk Melindungi Dari Sun Burning itu paling kerasa ya nah saya mau langsung ke kesimpulannya kesimpulannya ini sunscreen ini lumayan plus minus maksudnya gimana om untuk melindunginya kerasa dari 4 ini termasuk yang paling oke kerasa lah pake ini adem gitu ya kalo pake lama-lama misalnya naik motor atau olahraga dia gak kerasa nyelokit mataharinya atau gak jadi ireng gitu kan tapi ya untuk yang kurang saya sukanya karena ada yaitu masih bikin kulit saya jadi lebih berminyak jadi kalo kamu tetep ingin coba silahkan saya rekomendasinya untuk tipe kulit yang kering, normal dan juga kombinasi oke kita langsung lanjut ke produk berikutnya untuk produk yang keempat ini datang dari AIM Beauty Natural Sunscreen SPF 50 PA++++ ini saya beli di kisaran harga Rp40.000 banyak yang request justru bukan karena harganya yang murah aja tapi karena teksturnya om katanya ringan banget pas saya lihat saya lebih kaget lagi wah ada kandungan physical sunscreen kok bisa? ringan banget teksturnya mari kita bedah di ingredientnya oke kita langsung lihat agen sunscreen ini memang ada zinc oxide tapi yang versi nano ya catat oke untuk melindungi sinarif A dan B ada octocrylan untuk melindungi dari sinarif A dan B ada butyl metoxidibenzoyl metane untuk melindungi dari sinarif A ada ethylhexyl metoxinamate perlindungan dari sinarif B nah ada ceramide NP untuk skin barrier ini ada juga melembabkannya glycerin dan propanediol ada polyglutamic acid untuk menahan kelembaban ada juga 4 hyaluronic acid seperti hidrolyse sodium hyaluronate sodium hyaluronate dan sebagainya ada juga 7 botanical extract disini contohnya nih ada centella asiatica camomile green tea dan licorice masih ada lagi ya ada probiotic dari daun ice tulisannya ada mesembryan ada juga tocoperil acetate ini vitamin E ya nah teksturnya ini yang saya ingin bicarakan karena rame ya teksturnya ini bener-bener gel putih keruh yang mirip banget kayak kamu pakai moisturizer gak ada baunya juga begitu kamu pakai bener-bener rasa lembab dan basah cepat menyerap gampang di blend gak ada white case pokoknya idaman lah teksturnya ini sayangnya sudah pakai memang ada penampakan glossy nah saya mau mau cerita nih pengalaman saya pakai satu jam pertama wajah masih cerah agak glossy dan agak lembab aja oke nah sayangnya areatizon saya sedikit berminyak kalau tiga jam saya pakai masih cerah agak glossy tapi justru areatibi saya agak kering ya nah areatizon juga lebih berminyak tapi gak ada iritasi apa-apa aman-aman aja di kulit sayangnya nah yang saya mau cerita justru di pengalaman pakai siang bolong kalau saya pakai jam 12 sampai jam 1 selama 2 minggu ya ini kerasanya memang begitu kena sinar terik matahari masih agak panas dan masih agak nyelekit di kulit sayanya kalau dibandingkan tiga peserta tadi masih lebih ademnya tiga peserta tadi ya jadi kesimpulannya untuk sangkri ini saya masih biasa aja belum termasuk yang rekomen oke kalau kamu masih ingin mencoba silahkan untuk tipe kulit normal dan kombinasi kita langsung aja ke kesimpulannya oke kira-kira om siapa yang jadi juaranya kita langsung aja ke juara yang ketiga juara yang ketiga jatuh kepada ya implora ini harganya murah bisa dapet di mana-mana pelindungannya ya lumayan lah seperti itu ya saya termasuk yang suka dari kesegi ketersediaan dan harganya plus ya pengalaman pakaiannya lumayan aja nah bagaimana untuk yang juara kedua jatuh kepada bio aqua memang ada plus minusnya pertama minusnya dia memang keras agak gerah di kulit saya tapi plusnya dia perlindungannya kerasa lebih baik oke yang juara satu apakah kamu bisa nebak ya jatuh kepada produk The Original ini termasuk yang paling balance paling seimbang menurut saya hybrid sunscreen perlindungannya ya lumayan gak ada white case harganya juga terjangkau pengalaman pakinya juga tidak bikin kulit wajah saya terlalu berminyak atau kusam saya suka sih sama produk ini oke itu aja dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat kamu thank you very much see you next time bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax